Halo semuanya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita materi sejarahnya Belajar melalui video youtube ya Semoga kalian Belajar video youtube sama Dengan belajar via zoom Ketika ada pertanyaan nanti boleh Ditanyakan kepada saya ya Nah hari ini kita melanjutkan materi Di materi 2 minggu sebelumnya Karena minggu lalu itu Kan kita ulangan Dua minggu sebelumnya Kita membahas mengenai Afrika Politik apartheid Nah sekarang itu ada beberapa konflik Di berbagai daerah dunia Bahkan ya di negara-negara di dunia Gak hanya satu Jadi biar selesai ya materi kita Hal ini diperuntukkan Karena minggu Depan kalian udah ujian praktek Nah selanjutnya Kemungkinan kalian fokus ke ujian-ujian aja Gitu ya Ini untuk mempersingkat materinya Kita mulai dari Sekarang ya Nah sengketa internasional Sengketa internasional disini Terjadi di beberapa Negara ya Kita lihat Yang pertama Kalian perlu ketahui adalah Sengketa internasional itu Merupakan suatu yang menyebabkan Perbedaan pendapat Pertengkaran Perkara dan Pembantahan Yang melibatkan Negara-negara di seluruh dunia Mendapat perhatian yang luas Dari masyarakat dunia Sengketa internasional ini Biasanya sering menyebabkan Peperangan Faktor yang penyebab Sengketa internasional Dalam bidang politik Itu biasanya Berkumpa Klaim dari suatu negara Terhadap negara lain Secara menyenuruh Gitu kan Atau Secara sebagian Gitu Atau pertentangan Ideologi Maupun perang dunia Kedua Pertentangan Duga Pertentangan Kom-kom nasionalis Di dalam negerinya Pun bisa Gitu Itu bagian dari Sengketa Faktor penyebab Timbulnya Pertentangan Internasional Dan Dalam bidang Ekonomi Yang pertama itu Karena Kemungkinan Disebabkan Kesenjangan ekonomi Antara negara-negara Maju Dan negara Terbelakang Kesenjangan Kekayaan alam Antara negara-negara Di dunia Kesenjangan sumber daya Manusia Ada di Lakhir setiap negara Ada juga Disebabkan oleh Bincana alam Jadi selain Faktor politik Maupun faktor ekonomi Yang Tadi disebutkan Gitu ya Yang menyebabkan Pertentangan Internasional itu Adalah mengenai Garis perbatasan Antara negara Jadi gitu ya Gak hanya Iri-irian Berkaitan Iri Gitu ya Berkaitan ekonomi Negara tetangga Yang lebih maju Dibandingkan negaranya Sendiri Atau Mengenai Ideologi yang berbeda Tapi ada pula Pertentangan Mengenai Perbatasan wilayah Nah Sekitar yang dibahas Kemungkinan hari ini Akan selesai Gitu kan Ada Indonesia Australi Republik Kosovo Dan Serbia Amerika Dengan Rusia Kamboja Thailand Indonesia Dengan Timor Leste Sudah kita bahas Di sejarah Indonesia Jadi nanti Akan saya skip Gitu Terus Israel Palestina India Pakistan Tibet Dengan China Konflik Indonesia Dan Australia Ini terjadi Di eranya SBY Nah ini berkaitan Dengan yang pertama Papua Jadi konflik Antara Indonesia Dengan Apa Australi Berawal dari Masalah orang-orang Papua Ada 43 Warga Papua Itu meminta Suaka politik Perlindungan politik Kepada Australi Di tahun 2006 Kalau itu Pemerintah Australi Itu memberikan Visa Perlindungan Sementara Temporary Protection Visa Pada 42 Dari 43 Warga Papua Itu Kemudian Presiden Susil Bambang Yudhoyone Yang saat itu Menarik Sempat menarik Dutup besar Indonesia Untuk Australi Hamzah Tayyip Untuk berkonsultasi Di Jakarta Nah Kemudian Ketegangan itu Berakhir Ketika terjadi Pertemuan Antara SBY Dengan Perdana Menteri Australi Saat itu Namanya John Howard Bertemu Dan Sepakat Untuk Menormalisasi Hubungan bilateral Dan membangun Kembali Kerjasama Yang Baik Merawal dari Masalah Papua Ada masalah Papua Jadi Warga Papua Meminta Perlindungan Terhadap Kristorali Maaf Ini tulisannya Kurang Jelas Tapi Saya akan Bacakan Jadi Yang kedua Adalah Kasus Tentang Penyadapan Jadi Isu penyadapan Muncul Setelah Sebuah dokumen Yang dibocorkan Edward Snowden Diterbitkan oleh Media Australia ABC Dan Guardian Intelijen Australia Menyadap Telepon Seluler Milik SBY Presiden Kita Dan Sejumlah Menteri Ternyata Hal itu Bukan Sekedar Isu Memang Benar Bahwa Intelijen Australia Menyadap Presiden Dan Beberapa Menteri Presiden SBY Kemudian Mengungkapkan Rasa Kecewanya Pastilah Presiden Kita Disadap Teleponnya Itu kan Berisi Tentang Apa Namanya Bisa Tentang Masalah Masa Kenagaraan Yang penting Atas Tindakan Pemerintah Australia Yang melakukan Penyadapan Terhadapnya Menilai Tindakan Itu Sangat Menyakitkan Menurutnya Tindakan Penyadapan Yang dilakukan Oleh Pemerintah Amerika Dan Australia Sangat Memcederai Kemitraan Strategis Dengan Indonesia Terlebih Amerika Dan Australia Itu Sama-sama Menganut Asas Demokrasi Jadi Sangat Berkentangan Dengan Ideologi Yang mereka Anut Yang ketiga Adalah Masalah Imigran Masalah Penyeludupan Imigran Gelap Di Indonesia Khususnya Jawa Barat Akan Tidak Ada Henti-hentinya Ratusan Bahkan Ribuan Imigran Gelap Asal Negara-negara Yang Tengah Berkonflik Hampir Setiap Saat Mencoba Menyeberang Melalui Sejumlah Titik Di Pantai Selatan Jawa Barat Menuju Christmas Island Di Australia Australia Sendiri Memang Menjadi Negara Impian Para Pencari Suaka Karena Negeri Kanguru Tersebut Memiliki Undang-undang Perlindungan Suaka Sehingga Para Pencari Suaka Punya Harapan Untuk Membangun Kehidupan Baru Di Sana Sama Seperti Kasusnya Di Orang-orang Papua Tadi Yang Di depan Sedangkan Indonesia Hanya Tempat Transit Karena Negara Ini Belum Meratifikasi Konvensi Pencari Suaka Tahun 1951 Kasus itu Kemudian Berakhir Dengan Percobaan Penyeludupan Imergan Gelap Terjadi Di Pantai Jayanti Terakhir Maksudnya Kesamatan Cidaun Cianjur Selatan Rabu Di Juli 24 Tanggal 24 Jadi Ada Imergan Gelap Yang Dari Indonesia Ke Australia Konflik Republik Serbia Dan Kosovo Jadi Disini Adalah Pecahan Dari Yugoslavia Kita Sudah Panah Bahas Yugoslavia Semoga Kalian Masih Ingat Nah Disini Adalah Peta Disini Ada Bosnia Herzegovina Serbia Yang Paling Mendominasi Montenegro Kosovo Albania Albania Maaf Bukan Yugoslavia Saat Itu Maka Dunia Sudah Negeri Bukan Kosovo Kosovo Negara Terlibat Konflik Serbia Dan Kosovo Peruntuhan Negara Sosial Di Tahun 1990 Juga Berpengaruh Pada Yugoslavia Yugoslavia Negara Federasi Kemudian Di 1990 Itu Memang 1990 Itu Memang Apa Namanya Runtuh Banyak Daerah Yang Negara Bagian Yang Merdekaan Diri Pada Masa Keruntuhan Yugoslavia Terbentuk Lima Negara Baru Ada Bosnia Resebovina Kroasia Macadonia Kosovenia Republik Federasi Yugoslavia Yang Menaungi Daerah Otonomi Kosovo Dan Fosvodina Jari Otonomi Terus Selanjutnya Pada Tahun 1998 Sampai 1999 Pecah Perang Ketika Kosovo Liberal Liberation Army Menuntut Kemerintahan Dari Republik Federasi Yugoslavia Setelah Perang Berakhir Yugoslavia Melepas Semua Klaim Atas Kosovo Dan Menerimanya Sebagai Wilayah Yang Diawasi Oleh PBB Di Tahun 2006 Yugoslavia Pecah Menjadi Serbia Dan Montenegro Sementara Kosovo Mendeklarasikan Kemerdekaannya Dari Serbia Di 2008 Dengan Memilih Pristina Sebagai Ibu Kota Kosovo Diakui Sebagai Sebagai Sebuah Negara Oleh 80 Negara Anggota PBB Dan Juga Taiwan Meski Telah Menjadi Anggota IMF Dan Bank Dunia Kosovo Sampai Saat Ini Masih Belum Diakui Sebagai Negara Berdaulat Secara Sepuluhnya Jadi Kosovo Itu Salah Satu Provinsi Otonom Dari Yugoslavia Kalau Serbia Itu Adalah Negara Bagiannya Memang Kalau Kita Bahas Hubungkan Dengan Konflik Yugoslavia Sengketa Internasional Antara Indonesia Dan Timor Leste Nanti Kita Bahas Lagi Yang Kabujan Ilang Kita Lanjutin Dulu Mengenai Antara Indonesia Dengan Timor Leste Pemerintah Indonesia Dengan Timor Leste Itu Saling Klaim Lokasi Sengketa Di Desa Nelu Kecamatan Kecamatan Naibelu Kebutan Timur Tengah Utara Timur Tengah Timur Tengah Timur Yang merupakan Wilayah Perbatasan Kedua Negara Sebagai Milik Ndk Nah Saya Lanjut Ke Ini Langsung Ya Ke Kasmir Nah Ya Ini Ya Jadi Itu Nanti Apa Namanya Konflik Perubutan Wilayah Kasmir Kasmir Itu Persengketan Wilayah Antara Pemerintah India Gerilewan Kasmir Dan Pemerintah Pakistan Jadi Berkaitan Dengan Perbatasan Disini Nah Perbatasan India Perbatasan Dengan Pakistan Dalam Masalah Kendali Atas Kasmir Sementara Sengketa Antara Negara Atas Kasmir Antara India Dan Pakistan Telah Ada Sejak Perang India Pakistan Tahun 47 Konflik internal Antara Gerilewan Kasmir Beberapa Mendukung Aksesi Kasmir Ke Pakistan Dan Beberapa Mendukung Kemerdekaan Penuh Kasmir Dan Pemerintah India Itu Merupakan Konflik Utama Dan Sumber Kekerasan Di wilayah Itu Sejak Koron 2002 Sebabnya Itu Yang pertama Ada Faktor Agama Disini Konflik Yang Konflik Yang Didasari Atas Agama Dalam Konflik Kasmir Itu India Pakistan 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 Mengklaim Kasmir Yang Mayoritas Muslim Merupakan Wilayah Integral Pakistan Karena India Itu Kalau Kita Tahu Dia Itu Adalah Mayoritas Hindu Kita Tahu Sendiri Kita Mendapat Pengaruh Hindu Dan Buddha Dari India Tapi Disana Ada Orang Muslim Tapi Orang Muslim Yang Mayoritas Sedangkan Negara Tetangganya Pakistan Itu Mayoritas Orang Islam Seperti Itu Sebab Nama Pakistan Sendiri Merupakan Gabungan Beberapa Etnik Sedangkan Bagi India Juga Mengklaim Di Kasmir Terhadap Komunitas Hindu Yang Terintegrasikan Dengan India Yang Kedua Ada Keterbatasan Eh Ada Perbatasan Konflik Kasmir Semakin Runcing Manakala Orang Kasmir Sendiri Mengartikulasikan Kepenting Dalam Bentuk Nasionalisme Kasmir Kelompok Kini Berusaha Untuk Membentuk Negara Tersendiri Pisah Dari India Memang Secara Teritorial Kasmir Berada Di bawah Otoritaris India Sedangkan Dalam Kebijakan Pemerintahan India Yang Cenderung Represif Memancing Pakistan Memberikan Perhatian Represif Itu Berarti Kekerasan Memaksa Sehingga Negara Tetangganya Memancing Perhatian Karena Agamanya Suhama Jadi Ada Solidaritas Disitu Sehingga Konflik Di Kasmir Ini Semakin Runcing Karena Melibatkan Tiga Kelompok Kelompok Nasionalis Kasmir Yang Berusaha Mendirikan Negara Kasmir Jamu Kasmir Namanya Liberation Front Kelompok Iredentis Yang Pro Pakistan Hizbul Mujahidin Jamu Kasmir Yang Berkandang Bergabung Dengan Pakistan Serta Kelompok Iredentis Yang Pro India Yang Bergabung Dengan India Jadi Di Kasmir Pun Terjadi Perpesaan Ada Tiga Ada Yang Mau Negara Merdeka Sendiri Ada Yang Gabung Sama Pakistan Ada Lagi Yang Gabung Sama India Gitu Gitu